Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya, Arga, di channel Arga Demanto. Di video ini kita masih melanjutkan video tutorial 3D Blender yang lebih jauh. Kita akan coba mengungkap bagaimana caranya rendering yang realistis menggunakan PBR atau Physical Based Rendering Rendering berbasis fisik, di mana hasilnya seperti ini. Kita melihat adanya dipensi atau ketebalan atau bagian yang timbul pada tekstur ini, di mana sebenarnya tekstur ini adalah flat atau datar. Kita bisa membuatnya seakan-akan terlihat timbul dengan menggunakan material PBR atau kita sebutnya PBR. Kita bisa mendownloadnya yang free di freepbr.com Di sini kita bisa memilih image yang kita butuhkan. Di sini saya coba pilih walls. Kalian bisa pilih salah satu, saya pilih yang ini. Kemudian di sini silahkan download yang mana saja, bisa untuk Unity, Unreal, atau Blender. Kita coba download yang Blender ya. Setelah download, kita masuk ke software 3D Blender. Kita hapus dulu keep-nya. Masukkan mesh baru, yaitu plan. Saya melakukan shift A, lalu saya pilih plan. Di sini kita berikan tekstur. Dan kita masuk ke setting. Seperti ini tampilannya. Atau bisa disebut note editor. Kemudian kita akan menambahkan image tekstur di sini. Menekan shift A, kita input tekstur ya. Kita pilih image tekstur. Lalu kita open. Kita buka folder yang tadi sudah kita download dari freepbr.com Di sini kita pilih image yang pertama atau image aslinya. Kita open. Lalu kita drag ke bagian base color. Jadi tekstur ini kita masukkan ke bagian base color. Sudah terkoneksi. Lalu pada bagian tekstur ini, kita copy. Cara dengan menekan ctrl C. Lalu kita menekan ctrl V. Oke, kalau sudah ctrl V. Kita tarik saja. Lalu di bagian folder ini, kita open image-nya. Kita ganti. Yaitu yang roughness. Bagian terakhir ya. Kita langsung open image saja. Lalu sebelum kita drag ke roughness, kita bisa menambahkan invert. Caranya menekan shift A. Atau di sini ada add, input, color. Kita pilih invert. Kita terus di sini. Bada bagian color kita tarik. Bagian color invert. Lalu di sini kita tarik bagian color-nya ke roughness. Jika sudah, kita copy kembali. Kita menggunakan ctrl C. Atau copy. Lalu ctrl V. Oke. Jika sudah, kita akan menambahkan shift A. color, sorry, vector. Lalu kita pilih normal map. Kita taruh di sini. Nah, image ini kita ganti juga. Image ketiga. Kita masukkan yang normal. Di sini ada tulisan normal. Yang gambarnya agak nyodring ya. Nanti ini akan menyebabkan, sorry, Nanti ini akan menyebabkan gambarnya terlihat berdimensi. Inilah yang terpenting. Lalu kita tarik bagian color. Lalu normal map-nya kita tarik ke bagian normal. Nah, ketiga tekstur inilah yang menjadi bagian utama dalam pembuatan tekstur PBR. Oke, kita lihat langsung aja. Kita masuk ke modeling. Kita masuk ke view render. Ini saya buat lebih gelap. Saya menambahkan light point. Oke. Saya naikkan sedikit. Inilah hasil dari material PBR tadi. Kita dapat melihat efek yang dihasilkan ketika cahaya lewat. Jadi ketika lewat bagian sisi kanan, hanya bagian tertentu yang terlihat mengkilap. Ini dipengaruhi juga dari tingkat roughness dan normal map. Di bagian setting tadi atau note editor, kita bisa mengaturnya. Kita balik ke setting. Kita klik ya. Di sini tingkat mengkilapnya kita bisa atur. Ini kekuatan dari efek dari normal map. Normal map-nya juga bisa kita atur di sini. Oke, teman-teman semua. Demikianlah tutorial kali ini mengenai material PBR. Di mana material PBR ini dapat menimbulkan efek timbul atau tekstur yang realistis di bidang yang datar. Teknik ini sudah banyak digunakan di engine pembuatan video game agar grafis yang dihasilkan terlihat realistis. Terima kasih yang sudah menonton. Like jika kalian suka. Silahkan memberikan komentar di kolom komentar. Subscribe channel ini jika kalian merasa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.